hai oke ketemu lagi dengan encik disini nah jadi sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game aku si juragan empang temen-temen ya di sini encik akan kasih tahu kalian mengenai bagaimana cara cepat kaya dengan menjual ikan di game aku si juragan empang temen-temen ya buat temen-temen yang udah penasaran ya karena banyak banget yang komentar seperti ini Rikimi 9826 next buatin trik cara cepat hasilin uang Bang Bagaimana cara dapetin TM banyak Bang dan disini dari RDTC channel ini ya 9432 ini udah memberikan tips dan triknya yang seperti ini lalu bagaimana Bang caranya Bang daripada aku baca kasih tahu cara videonya Bang Oke jadi di konten kali ini kita akan kasih tahu kalian Bagaimana cara cepat kaya dengan cara menjual ikan temen-temen ya di game aku si juragan empang buat teman-teman udah penasaran kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke tema dari konten ini yaitu cara cepat kaya dengan menjual ikan di game aku si juragan empang yang pertama yaitu kalian pastikan kalian memiliki TM atau uang yang cukup temen-temen ya di sini aku punya 1.721.000 ya mengenai TM ku di game aku si juragan empang untuk di step yang pertama lanjutnya di step yang kedua beli bibit ikan dipakumis apapun ya semakin mahal ikannya semakin banyak untungnya temen-temen ya jadi kita beli dulu bebas kalian bisa beli ikannya temen-temen ya yang mulai ikan murah ikan murah bisa ikan biasa bisa ikan mahal juga bisa karena di sini kita uangnya udah banyak kita akan beli ikan mahal aja kita contohin temen-temen ya kita akan beli lima karena awal-awal game kan kalian cuma perlu maksimal lima kan yaudah ya kita beli lima seperti ini temen-temen ya lalu kita beli aja untuk di step yang kedua ini kita perlu beli bibit ikan dipakumis seperti ini dan jangan lupa kalian juga beli yaitu pakan ikan ya dipakumis seperti ini kalian beli yaitu yang 100 pelet aja seperti ini kalian beli oke kalau kalian udah beli pelet dan bibit ikannya lanjut yaitu di step yang keempat temen-temen ya bahwa bibit ikan ikan tersebut ke terpal pengembangan ya jadi langsung aja kalau gitu kita bawa bibit ikan tersebut ke terpal pengembangan ini nah disini kita udah dapet tiga karena kita selalu menggunakan cara cepat kayak ini untuk menambah dari terpal-terpal ini itu kan masih bisa buka kolam lagi alias buka terpal lagi loh temen-temen ya jadi langsung aja kita kasih tutorialnya dulu untuk temen-temen yang sekiranya pemain baru atau player baru untuk di game aku si jurikan empang setelah kalau kita sudah sampai di terpal bagian pengembangan untuk bibit ikan kita kalian masukin yaitu bibit ikan kalian dulu temen-temen ya untuk di step yang keempat ini langsung aja kalau gitu kita udah bawa bibit tersebut dan kita masukkan langsung ke tempat bibit ikannya ini kita langsung aja taruh bibitnya seperti ini kita masukkan aja semuanya ya ada lima di sini pasti kalau player baru kalian maksimalnya cuma lima kan jadi langsung aja kita masukin semua temen-temen ya untuk itu di step yang kelima kalau udah kalian jangan lupa untuk beri makan juga temen-temen seperti ini kita udah kasih makan untuk bibit ikannya kalau nungguin ikan yang mahal ini kan pasti lama nih 580 detik kalau dimenitin itu berapa lama berarti ya kalau dihitung pergerakan ada waktu 10 menit untuk menunggu bibit ikan bawal ini menjadi besar temen-temen ya tapi ada tips dan trik atau bisa dibilang ini adalah sebabnya temen-temen ya bagaimana caranya biar cepat menjadi 60 detik saja yaitu kalian kalau udah kasih taruh bibitnya tadi dan beri makan kalian tinggal plus aja seperti ini temen-temen ya lalu kalian tinggal swipe atau paksa tutup untuk gamenya nanti kalau kita reload kita masuk lagi bibit akan menjadi 60 detik Mari kita coba nah seperti kemarin tutorialnya Bagaimana cara tutup paksanya dengan teman-teman menggunakan swapnya seperti ini kalau udah ya kalau di HP kalian itu kan tekan tengah teman-teman ya nanti akan mulai seperti ini terus kalian set aja lalu kan buka lagi gamenya yaitu aku si jorgen empangnya teman-teman ya setelah kita sudah masuk lagi ke game aku si jorgen empang kita cek di bagian kolom pengembangan temen-temen ya di sini tadinya itu waktunya yaitu kurang lebih 500 detian karena kita cek sekarang kalau kita reload bah ternyata sudah langsung panen teman-teman ya tanpa perlu menunggu yaitu 500 detian tadi temen-temennya langsung kita bisa kalian seperti ini nah kan cepet pokoknya temen-temen tinggal kalian taruh aja bibitnya terus kasih makan lalu kalian tinggal relok paksa seperti tadi itu ya langsung aja selanjutnya setelah kalian sudah panen ikannya di step selanjutnya yaitu pister yang ke-11 teman-teman kalau ikan udah dewasa seperti ini kan ini kan udah dibawal bukan bibit lagi berarti di step yang ke-11 ini tinggal kita yaitu jual aja cara jualnya gimana Bang kalian klik ikannya seperti ini lalu ada tombol jual seperti ini jual 5 bawah seharga 65.000 TM teman-temannya jadi bawalnya itu yaitu 13.000 TM untuk satu bawalnya untuk modalnya berapa Bang tadi Bang 10.000 TM beruntung cuma 3000 itu berarti untuk satu ikan mahalnya teman-temannya itu langsung aja lagi kita jual dan kalian bisa lakukan ini terus-menerus ya Bang itu kok masih ada satu Bang enggak ini sepertinya hanya bak tampilan aja temen-temen jadi kalau nggak bisa otak hati ini lagi nggak bisa jual lagi ya kalau kalian close terus kalian bukan lagi sudah nggak ada lagi temen-temen ya Oke jadi kalian kalau udah lakukan seperti ini kalian bisa pulangnya lagi ya di step yang pertama tadi kalian tinggal beli bibit lagi jangan lupa beli bukannya juga terus taruh ke terpal pengembangan lalu kalian relog paksa dan cek nanti akan langsung panen temen-temen ya kita belikan dulu untuk bibitnya temen-temen ya di sini langsung aja kita beli bibit mahal kita coba langsung 20 ya temen-temen ya karena panen dari tertoku udah banyak semua ada tiga ya jadi kita bilang setiga aja seperti ini nah tuh masih ada banyak jangan lupa pastikan untuk pakan ikannya kalian harus beli juga ya karena di inventory kita rekomisi banyak jadi gak perlu beli temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita taruh bibit ikan di terpal untuk pengembangan ini temen-temen ya langsung aja kita taruh di sini 20 ya karena kita sudah bisa menaruh bibit ikan ini sampai 20 di satu terpal ini juga temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita taruh juga seperti ini nah langsung ini juga temen-temen ya kita taruh juga untuk bibit ikannya kayaknya seperti ini di dalam terpal 20 udah jadi total ada 60 temen-temen ya pastikan semuanya itu diberi yaitu makanan seperti ini ya tuh kalau udah kan silang-silang aja terus ini juga yang ini beri makanan juga seperti ini udah silang-silang terus ini juga diberi makanan juga temen-temen ya seperti ini Oke kalau udah semuanya kalian tinggal relok paksa aja ya seperti tadi itu tinggal menggunakan shotnya aja untuk close gamenya terus buka lagi alas real temen-temen ya Oke kita sudah masuk di gamenya temen-temen ya langsung aja kita balik lagi ke bagian kolam pengembangan ya jadi kalian nggak perlu ngurusin empang ya kalian tinggal ngurusin ini aja sih terpal pengembangan aja kalian bisa kaya raya seperti ini temen-temen ya langsung aja kita cek di bibit ikan seperti ini terus kita ambil ikan dewasanya semua seperti ini di sini juga temen-temen ya kita ambil semua tuh dan yang ini juga kita ambil juga temen-temen seperti ini dan cek ke inventory tuh langsung ada 20 ikan dewasa yaitu koi2 langsung kita jual 260.000 TM ya untuk 20 koi2 meskipun kita jual ini juga ada koi2 kita kita jual lagi 260.000 juga ini juga koi1 yang langsung aja kita jual 20 juga nah kan jadi cuan-cuan lumayan kan kalau memiliki banyak terpal seperti ini ya pagi kalau kita nambah terpal lagi di sini terus di sini dan di sini temen-temen ya jadi seperti itu aja caranya kalian bisa ulangi terus-menerus sehingga kalian bisa memiliki banyak TM atau banyak uang di game aku sih juragan mpeng ini temen-temen ya jika menurut temen-temen konten ini sampai manfaat jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan babak semuanya terima kasih yang penting itu kalian beli pakannya banyak terus jangan lupa beli bibit ya oke babak semuanya